Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nini Urmega dengan NIMK1A1-21091 Kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pangan hayati laut Yaitu tentang Papia Undulata Papia Undulata atau biasa dikenal sebagai kerang batik Adalah salah satu jenis famili Veneridae yang bersifat filter fides Yaitu menyaring air untuk mendapatkan makanan Papia Undulata juga ini dia bersifat atau bermilai ekonomis Sehingga penangkapannya terjadi secara besar-besaran Papia Undulata atau kerang batik ini Memiliki karakteristik yang dapat membedakan dirinya dengan Veneridae lainnya Yaitu dia merupakan penggali handal dengan memiliki kaki berkembang dan besar Kita dapat menemukan kerang ini pada kedalaman 5-20 cm pada dasar laut Pada tampilan cangkangnya dia berwarna coklat kehijauan dengan garis-garis tiga berwarna coklat tua Permukaan cangkangnya halus dan mengkilat Dia juga memiliki pahatan halus yang bertipe oblik Pada umumnya kerang ini bisa hidup di air tawar maupun air asin Dimana dapat mengandung zat kapur untuk membentuk cangkangnya Persebaran kerang batik meliputi tropika, subtropika, dan temperate Kita dapat menemukan kerang batik ini pada daerah dangkal ataupun laut dalam Tetapi pada kekayaan kerang ini tinggi pada daerah dangkal Ketika kerang batik menatas, mereka akan menempel pada insan atau sirip ikan Selama tiga minggu, mereka akan menjadi parasit di sana hingga dewasa Dan ketika dewasa, mereka akan melepaskan diri Lalu mencari makan dengan cara filter vides atau menyaring air untuk mendapatkan makanan Kerang bersifat hermaprodit dan kebanyakan memiliki kelamin yang terpisah Pada saat terjadi perkawinan, jantan akan mengeluarkan sperma di air dan akan masuk ke dalam tubuh betina Dia masuk melalui sifon dan terjadi pembuahan Ofum yang melekat pada insan akan tumbuh di ruang mantel Dan ketika menetas, akan keluar larva yang bernama glokidium Larva ini akan keluar dari tubuh betina melalui sifon Lalu langsung melekat kepada insan atau sirip ikan Kerang jenis ini paling banyak dimanfaatkan secara ekonomi Karena dapat dijadikan sebagai hidangan maupun sebagai hiasan Contoh sebagai hidangan, dia dapat dijadikan sate Hal ini dapat membuka peluang bisnis seperti restoran Kedua, dia dapat dijadikan sebagai hiasan Karena memiliki corek yang cantik yaitu seperti batik Hal ini bisa digunakan untuk membuat seperti kerajinan-kerajinan tempat tisu Ataupun barang-barang lainnya